Intro Informasi selanjutnya pemirsa Luki Tribas Korwati aktif mengikuti kegiatan kampanye pastolor Indra Tanur Bayu Aji Gagarin ke pelosok desa di kecamatan Ngati Rojo dan Sudimoro istri Indra Tato itu pun mengajak masyarakat memenangkan pasangan nomor urut 1 demi keberlanjutan pembangunan di Pacitan Ketua Penasihat Perempuan Demokrat Pacitan Luki Tribas Korwati terus mengkampanyekan pasangan Bupati Wakil Bupati Pacitan Indra Tanur Bayu Aji dan Gagarin kepada masyarakat pedesaan ini seperti yang terlihat di sejumlah desa di kecamatan Ngati Rojo dan kecamatan Sudimoro yang menjadi tujuan kampanye tim pemenangannya Wiji Sumrambah Luki Indar Tato mengatakan beberapa alasan mengapa masyarakat perlu memperjuangkan kemenangan paslon Indra Tanur Bayu Aji Gagarin selain rekam jejak yang sudah teruji dan terbukti pasangan calon ini telah mendapat restu tokoh penting kebanggaan masyarakat Pacitan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sebagai bentuk bakti kepada SBY yang mengharumkan nama baik dan kemajuan Pacitan maka sudah sepantasnya seluruh masyarakat mensukseskan kemenangan pasangan nomor urut 1 dan paling penting menurut Luki jejak pembangunan yang diletakkan SBY dan juga Bupati Indar Tato di Pacitan perlu diteruskan agar Pacitan menjadi lebih baik ke depannya kami berharap pasangan yang sudah direstui oleh Pak SBY ini menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan yang amanah masyarakat di dunia wawah dirat khususnya saya sebagai istrinya orang lorok Pak In berharap semoga di Kecamatan Ngadirojo khususnya lorok di mobil khusus di Cangting ini perolehan Indra Tanur Bayu Aji Gagarin akan maksimal teriring doa semoga kalau Pak Aji dan Pak Gagarin bisa terpilih akan meneruskan apa yang sudah dilaksanakan Pak Indar Tato selama 2 periode diketahui pasangan Indra Tanur Bayu Aji Gagarin didukung 7 partai politik dan 6 partai non-parlemen di Pacitan paselan ini telah menyelesaikan kampanye di 28 desa di Sudimoro dan Ngadirojo Sujaris Manto, JTV Pacitan Selamat menonton!